hai oh right Halo nge-nominator Halo nge-nominator, welcome back to nobrenzawadwek, nobrenzika youtube channel, kali ini kita akan reaction untuk karakter yang kita dapatkan, Ultra saya mau pause dulu ya, karena spoiler deh, mungkin kalian udah tau nih dari thumbnail, yaudahlah ya kita dapat informasi kalau kita dapat Gohan yang mana sebelumnya saya kira kita akan dapat Sell wow, terlihat kita dapat Gohan ya, mengapa Gohan itu sangat bahaya di game ini nanti kita bahas ya, dan mengapa kok jangan Gohan, kita nanti bahas, dan kenapa kok bukan Sell juga seharusnya, atau karakter apa yang harusnya rilis di slot besok ya, besok rilis btw ya, saya akan pasti kaca, dan ini data kemampuannya kita akan bahas juga kita hanya dapat satu karakter dan btw disini kita ada Dragon Ball Breakers juga kita retweet aja lah, karena breakers baru dapat something yang good nanti kita juga mungkin akan reaction juga untuk breakers oke, kita disini dapat, ini dia kita lihat refill and, nggak ada refill and stuff sih, lebih tepatnya ini ada refill unit doang dan satu jam lebih cepat informasinya ya dibanding waktu biasanya, biasanya jam sembilan ya WIB jadinya saya nggak live stream kemungkinan ya nantilah dan ini dia, kita dapat Gohan very very amazing kalian bisa lihat disini btw ini bgm nya copyright ya nanti kita mute kita lihat disini Gohan cukup bagus, gambarnya keren ame-ameha ada gimmick-gimmick baru disini anti-blast armor blast oke, ada counter juga bentar kita lihat disini ya aduh jadi ada counter melawan blast disini untuk blast tertentu jadi kemungkinan ada blast biasanya ya terus ada counter yang udah lama kita nggak dapat karakter yang punya kemampuan counter kita akan bahas itu nanti karakter counter apa yang udah ada di game walaupun masih banyak tapi damage nya tidak se OP karakter karakter yang baru lah pasti dan luar biasa disini ini adalah Gohan yang kita dapat setelah 16 itu KO wow luar biasa sekali Gohan jadi kita masuk ke sini yang sekali nggak dapat sel ya untung aja nggak dapat sel ya karena sel gem saya sedikit ya Gohan disini saya rindakan gajah banyak-banyak sih intinya jadi kita sel saga campaign kan kita kemarin dapat super vegita entah kenapa vegita nya kurang gigi untuk aktor terkuat saat meta vegita saya belum bikin ya kita bikin lah habis ini mungkin ya saya akan upload sebelum update ini belum kita dapat update Gohan ya dan kita tahu karakter Gohan Gohan itu OP semua ya apalagi Gohan 1% 2 ini huh very very strong ini bahkan Gohan yang dapat equipment ini juga very very strong ya equipment nya jadi kandidat kandidat yang kita dapatkan atau kita bisa apa namanya dapatkan di slot Ultra itu sebenarnya tidak hanya Gohan kita bisa saja dapat Cell Ultra ya yang mana akan ngebuff banyak tim yaitu Powered Opponent ada juga Android ya tim ku dan saya harus gajah sampai habis kalau bener-bener dapat Perfect Cell dan kemungkinan kita dapat Zenkai Perfect Cell ini kemungkinan besar setelah ini tapi kita baru saja dapat Zenkai Cell Cell yang lain sih jadi ya oke lah Zenkai Revive sih terus kita juga bisa dapat ini Ultra Super Saiyan Go Good Instance Transmission sangat bisa ataupun Ultra Super Trunks berotot mungkin pilihan terbaik ya Ultra Super Trunks karena timnya sendiri Vegeta Family itu tidak bagus apa ini Super Vegeta metanya Blast ini Strike sendiri jeer jadi buffnya kurang GG coy oke kita akan bahas untuk Gohan ya tim apa saja sih Gohan itu Hybrid Son Family tuang tuang Sel Saga sih tapi Sel Saga ya Begitulah Hybrid sendiri cukup solid ya sekarang Hybrid itu cukup strong dengan pancan ini gula ini hybrid support GoTanks masih bagus untuk tanker dan mungkin yang the best of the best adalah Ultimate Gohan Beast tuh pancan ini masih bagus Beast Gohan ini udah saya nggak takut lagi dengan Beast Gohan ini ya btw ya terus yang lain yang bagus yang lain mungkin adalah Gohan yang Zenkai dengan equipment ya ini very strong teratimic terus sama Sword Hope Trunks yang terbaik itu doang sih kiranya dengan tambahan Gohan ini minimal untuk satu tim mungkin Beast Gohan Gohan baru plus satu lagi mungkin support entah pan entah karakter yang punya revive ataupun endurance seperti Sword Hope Trunks kita lihatlah nanti ataupun revive Gohan ini juga bisa untuk Sound Family sendiri OP sih yang terbaik tetap Sound Family ya Sound Family itu dapet buff banyak dan ini juga Sound Family kita bisa menggunakan Gugu Bardock yang merupakan karakter terkuat sekarang bisa dibilang nomor satu adalah Gugu Bardock ya hingga sekarang Ultraizing Sign cukup bahaya untuk elemennya Gohan ini saya nggak tahu ya nanti kita akan bahas silahkan tulis jika kalian sudah tahu karena sebenarnya sudah ada karakternya ini elemennya apa sudah ada tapi kita bahas di video lain dan saya bahas langsung ini habis ini saya bikin langsung kita bahas pakai avatar saya saya tidak akan pakai apa namanya facecam gini ini karena juga repot hahaha bikin kayak gini itu repot apalagi pakai kostum gini ya panas ini walaupun malam jadi itu sih sekiranya untuk karakter sekarang kita dapetnya cukup wow cukup kaget saya kira-kira kita dapet sell karena slot ini biasanya sell itu lebih bagus ya bagi tim Android itu bisa dibilang cukup strong sekarang jadi saya sih bingung ya saya mau gacha apa apakah Tuhan sampai habis padahal saya juga gak pakai ya kemungkinan dapet pun juga demi demi viewer doang ya demi tontonan doang ataupun saya gacha untuk 16 saya sih butuh 16 ya bergantung sih apa namanya elemennya karakter ini kalau biru 16 itu penting kalau purple mungkin enggak enggak kacar kita lihat lah jadi sekiranya itu aja untuk bahas-bahas kali ini kita akan lihat seperti apa thank you for watching Winasan and see you to the next one yes walaupun ya yang terbaik ya harusnya super trans untuk nge-puff ya untuk meta tapi biarin lah ya it's time to go hanbo legends again bye bye thank you for watching Winasan jangan lupa untuk like comment subscribe and see you to the next one sampai jumpa di gacha dan bahas-bahas dan bahas-bahas tempat panik sampai jumpa di video sampai jumpa di video